Halo guys, sekarang aku lagi review Psychopath Diary Sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa nontonnya biar update terus tentang drama koreanya Berawah ini bercerita tentang Yuk Dong Sik Yang melihat pembunuhan kemudian ia menemukan buku harian si pembunuh Dong Sik pun panik melihat si pelaku dan korban yang meregang nyawa di depan matanya Akhirnya ia pun kabur namun malangnya ia malah menabrak mobil polisi Dong Sik pun sempat hilang ingatan dan menganggap dirinya sebagai Psychopath Karena memiliki buku harian sang pembunuh Ada Simbokyung yaitu seorang polisi lalu lintas mencoba menutupi kasus kecelakaan Dan juga berusaha membongkar kasus pembunuhan yang dianggap seperti kasus bunuh diri Mereka pun berusaha membongkar kasus pembunuhan Tapi Dong Sik panik karena semua cerita dari kasus sama dengan buku harian yang dimilikinya Ia pun dicurigai sebagai pembunuh berantai dan ditangkap oleh polisi Jadi bagaimanakah Dong Sik bisa terbebas dari tuduhan? Apakah si pelaku bisa ditangkap oleh polisi? Bagaimana cara Bokyung membongkar kasus padahal ia adalah polisi lalu lintas Komentar gue sama drama ini Drama ini lucu, dodol banget Dan buat yang suka sama Yeon Sion Pasti suka banget karena disini actingnya tuh kayak punya dua kepribadian Jadi kalem, ketakutan Tapi sebenarnya dia tuh psychopath gitu Jadi sok-sok berubah jadi tatapannya dingin kayak pembunuh Padahal dia tuh dalamnya tuh baik banget Dulu tuh gue gak bisa ya nama bedain si Yeon ini sama Jung Ilwoo Karena emang mukanya tuh mirip banget gitu Tapi sekarang udah bisa bedain mana Jung Ilwoo, mana si Won Untuk saat ini gue nonton sampai episode 6 Dan gue sih masih ngerasa biasa aja sih sama drama ini Cuma gue penasaran gimana si pelaku tuh nutupin semua kejahatannya Jadi motif di belakangnya itu kayaknya dia tuh benci banget sama orang tuanya Akhirnya melampiaskan semuanya tuh kayak ngebunuh orang gitu Jadi dan itu semua tuh tergantung dengan saham Jadi kalau sahamnya turun atau sahamnya naik dia pasti akan melakukan pembunuhan Pelajarannya guys buat orang tua di drama ini Jangan pernah membanding-bandingkan anak Karena anak tuh sebenernya punya perasaan gitu Jadi kalau dia gak bisa ngebendung rasa amarahnya Akhirnya melampiaskan amarahnya tuh dengan cara yang salah Nah ini cara yang salah diceritain disini dengan cara ngebunuh Dia kayak udah gak punya perasaan banget Udah gak punya rasa simpati Bahkan orang tuanya pun sampai mau dibunuh juga gitu Jadi bener-bener rasa empati dan simpatinya tuh udah bener-bener gak ada sama sekali Bahkan rasa takut kehilangan tuh gak ada sama sekali di dirinya Jadi ini drama juga ngasih lihat gimana kasih sayangnya seorang kakak sama adik dirinya Jadi walaupun si Sion ini punya adik tiri Tapi dia tetep ngakuin itu adiknya Walaupun sang adik tuh kayak sikapnya tuh jahat banget sama dia Kayak gak suka gitu Tapi Sion pun kayak ngebantuin si adiknya waktu pas dibully Terus disini juga ibu tiri kan image-nya jelek gitu ya Tapi disini ibu tirinya tuh kayak sayang banget juga sama anak kandung dari suaminya gitu Walaupun itu bukan anak kandungnya Tapi dia juga cemas Ngeliatin si Sion Kalau di kantor tuh sering dibully Jadi selain tentang kasih pembunuhan Menurut gue ini kayak drama keluarga juga sih Jadi ceritain gimana Ada tiga keluarga Ada keluarginya dong sik Yang ternyata bapaknya tuh nikah lagi Dia punya ibu tiri dan ibu tirinya tuh baik Sementara ada juga keluarga si pelaku Kayak tapi gak punya rasa kasih sayang Rasa empati, rasa simpati Kayak bener-bener dingin Jadi semuanya berhubungan dengan masalah uang dan uang Sampai akhirnya si anak tuh kayak egois banget gitu Buat yang suka sama serial pembunuhan Kalian tuh mesti nonton ini Karena ini ada quote-quote nya si Dongsik Waktu pas ngomongin tentang pembunuhan Jadi dia tuh suka banget karakter di film atau di buku Tentang pembunuhan Jadi dia kayak ngarang cerita dari buku gitu Dan ini bener-bener beda sih sama drama pembunuhan lainnya Harapan gue sama drama ini Semoga ada adegan komensinya dikit ya Walaupun tegang-tegang Terus makin seru sih Karena pembunuhnya itu bener-bener dingin banget Ketapannya bikin takut juga Jadi buat kalian yang suka sama drama pembunuhan Tapi gak pengen tegang dan pengen ketawa-ketawa juga Kalian nonton aja drama ini Oke guys Sekian bahasan tentang drama Psychopath Diary Semoga kalian suka ya sama reviewnya Jangan lupa ini loncengnya Biar update terus tentang drama koreanya Terima kasih yang udah nonton Kamsahamida Selamat menikmati